Bukan Jesus Limit disini dan langsung aja kita masuk ke video pertama Yaitu judulnya IQ vs EQ dalam dunia keuangan Disini aku tidak ada menyudutkan siapapun, menjelekkan siapapun, dan menyenggol siapapun lah intinya Dan semua cerita-cerita yang ada di video kali ini merupakan kejadian real, kejadian nyata Yang ada di sekitarku, bahkan mungkin aku sendiri juga pernah mengalaminya Apa sih IQ dan EQ tuh? Konsepnya seperti apa? Dan kenapa banyak orang yang hanya terjebak, hanya fokus dalam IQ keuangan saja Seperti kalian tahu, IQ tuh ininya pasti intelijen Berhubungan dengan kepintaran, kecerdasan kalian dalam menghasilkan suatu uang Baik kalian itu bekerja sebagai profesional atau kayak karyawan gitu Atau kalian kerja sendiri atau kayak punya suatu usaha Contohnya gimana sih? Kenapa kok orang itu fokus terhadap IQ saja ya? Termasuk dulu aku juga awal-awalnya seperti itu Contohnya seperti ini, pas aku kecil ya Wih keren ya, ada orang yang punya penghasilan 30 juta, 50 juta, 100 juta Pasti itu hidupnya bahagia, pasti bisa membeli barang-barang impian Apa ya rumah bagus, mobil bagus, keluarga sejahtera Intinya positif semualah yang dilihat Ya mungkin itu ada betulnya, tapi gak semuanya betul gitu guys Terus ada juga yang bilang, kalau misalnya kalian pintar, kenapa kalian masih miskin Yes, aku juga setuju dengan perkataan itu, tapi tidak sepenuhnya setuju Ketika kalian, IQ kalian di atas rata-rata Aku pasti bisa jamin, kalian bisa menghasilkan uang itu dengan baik ya Baiknya seberapa, ya setiap orang itu beda-beda ya Baiknya dalam menghasilkan uang Tapi perkataan tadi bukan poin yang mau aku bahas disini Bahkan aku juga cukup amiss gitu ya Terhadap orang-orang yang melakukan tindakan ilegal terhadap uang Contohnya seperti apa, pencucian uang bersih gitu ya Dalam skala yang besar Atau kalian melakukan korupsi uang dalam skala besar Atau kalian melakukan tindak kriminal uang dalam skala besar Itu merupakan orang yang pintar gitu ya Bagaimana kalian bisa memikirkan two step, three step ahead ke depan gitu ya Yang bahkan orang-orang itu tidak pernah terpikirkan Tapi tindakan ilegal ini jangan kalian lakukan ya Untuk kalian bisa meningkatkan IQ kalian dalam menghasilkan uang Aku nggak bahas banyak disini ya Karena menurutku semakin berkembangnya teknologi ini Kemampuan kita dalam menghasilkan uang itu juga semakin mudah Dipermudah gitu lah Ketika kalian mau mulai sesuatu itu Kerjakanlah apa yang ada di depan mata kalian Kerjakanlah apa yang ada dulu ya Nggak usah kayak menjadi perfeksionis Kalian harus kerja di bidang ini itu Nggak mau jadi ini, nggak mau ngambil ini Ini bukan passion ku Karena siapa tahu itu juga menghasilkan ketika kalian melakukannya dengan tekun dan rutin Ketika kalian lagi berproses untuk mengembangkan IQ kalian Penghasilan kalian meningkat Atau mungkin kalian sudah berada di puncak kejayaan kalian gitu ya Jangan sampai kalian terlena bahwa Wah oke fix aku sudah aman nih Penghasilanku banyak, uangku banyak Tetapi kalian tidak bisa mengontrol, tidak bisa memaintenance IQ keuangan kalian Karena apa IQ ini paling penting dan jangka mainnya itu sangat panjang Jangka waktu efeknya itu ke depan gitu ya Panjang banget gitu ya Bahkan IQ ini dibutuhkan selama-lamanya sampai kalian tutup usia Banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi IQ ini yaitu Mungkin dari lingkungan kalian, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, pertemanan kalian Bahkan mungkin pasangan kalian itu juga bisa mempengaruhi IQ kalian ini Atau emosional kalian dalam mengatur uang Mungkin perkataanku ini nggak akan mengefek ya sekarang ya Orang yang IQ-nya rendah atau emosional rendah tidak akan lama lah dalam mempertahankan kekayaan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi itu bisa habis guys Gimana mau mengembangkan kekayaan kalian? Boro-boro gitu ya Kalau penghasilan kalian aja setiap bulannya habis Gaji 50 juta per bulan habis Nggak tahu kemana Gaji 100 juta per bulan habis Nggak tahu kemana Kita ambil contohnya Ini berdasarkan dari kisah nyata Siapa sih nggak tahu Mike Tyson Petiju terkenal di seluruh dunia Pada waktu masa kejayaannya Diperkirakan salah satu atlet terkaya di dunia Puncak kejayaannya sekitar tahun 2000 ya Ya mungkin tahun 98 atau mungkin 2001-2002 Mike Tyson mempunyai kekayaan 300 juta dolar Mungkin kalau dihitung sama inflasi di nilai sekarang Mungkin nilainya hampir 7 triliun gitu ya Bayangin Mike Tyson yang punya uang 7 triliun itu aja Bisa bangkrut Bisa habis Kira-kira kalian punya uang berapa gitu ya Jadi ini ada suatu cerita Menghibahkan hartanya ke anaknya Kenapa dihibahkan sebelum meninggal? Ya karena ketika kalian mewariskan harta setelah kalian meninggal Itu pasti pajaknya kena banyak ya Bapaknya ini menghibahkan warisannya kepada anaknya Nilainya miliaran Ketika kita menerima uang miliaran itu Banyak ya guys Tetapi apa yang dilakukan dengan warisannya itu? Apakah uangnya berlipat-lipat ganda? Dan ternyata enggak guys Uangnya malah berkurang banyak Berkurang drastis Karena apa? Dibuat judi Dibuat ini Dibuat itu Dan cerita-cerita kayak gitu Tuh banyak ya guys Kejadian Ataupun ada juga cerita lainnya Kalau itu kan dari keluarga yang mampu gitu ya Ini ada juga cerita yang mulainya dari nul ya Intinya sih aku sampai amiss gitu ya Wow Di umur segitu Bisa dibilang super mapan gitu ya Punya tempat tinggal Punya kendaraan Lebih dari satu Pokoknya intinya super mapan Untuk di usia muda Tapi semuanya itu Berkurang drastis Karena Tidak bisa mengontrol emosi Mungkin yang aku lihat dia itu kayak sombong gitu ya Bahasa Jawanya itu kayak Kepalannya doa gak terus gitu ya Wah tinggi lah pokoknya Aku sendiri juga pernah guys Mengalaminya Tapi Pengalamanku ini memang Aku sengaja gitu ya Karena Memang Ya aku pernah sempat pingin gitu Jadi ketika aku belum lulus kuliah BTW aku kelahiran tahun 2000 Jadi ketika aku belum lulus kuliah Di semester 6 Aku mulai kerja Mulai cari uang Aku sudah mempunyai penghasilan yang Cukup banyak lah bagi aku Mungkin sekitar 4-5 kali UMR ya Which is itu menurutku Uang kaget Karena sebelumnya aku Belum punya penghasilan Yang sebanyak itu Aku kasih waktu 1 bulan gitu ya Untuk eksperimen Kayak mencoba jadi orang head down Makan apapun Gas Beli apapun Ayo gitu ya Ganti hp Beli ini Beli itu Sampai akhirnya yang aku setting 1 bulan Untuk menjadi head down itu Kebablas ya Menjadi beberapa bulan Yang gak lama-lama juga sih Sampai akhirnya Aku sadar Sifat yang seperti ini Itu gak baik Penghasilanku agak turun gitu ya Jadi Untungnya aku sih Sadar secepatnya Kalau itu kan tadi Merupakan contoh Kehancuran Seseorang Dari dalam diri gitu ya Dari faktor luar itu Juga ada ya guys Contohnya seperti apa Ditipu Kalian terlalu percaya sama orang Sehingga akhirnya ditipu Dalam pekerjaan Dalam bisnis Dalam investasi Kalian tidak mengerti Ketika diajak joinan sama orang Ketika kalian diajak bisnis sama orang Kalian gak ngerti Itu uang kalian juga bisa habis guys Dan bahkan Mungkin ketika kalian mempunyai IQ Yang biasa-biasa aja Maksudnya kalian Penghasilannya biasa-biasa aja Gak bisa dibilang fantastis gitu lah Misalnya penghasilmu Berapa sih sebulan Oh cuma segini kok Orang lain gak tertarik gitu ya Wah biasa aja tuh Aku juga bisa Tapi dengan kalian mempunyai Emosional IQ yang pinter Kalian bisa Mempunyai aset yang Bahkan berlipat-lipat kali Di masa depan Ya aku sih Belum menjalani hari tua ya guys ya Tapi aku percaya Fisik dan otak kita itu Semakin tua Semakin berkurang ya Kemampuannya Mungkin semakin Agak lemot Fisik kita Yang dulunya Kita bisa kerja Pagi-malem Pagi-malem Mungkin sekarang Udah gak kuat gitu ya Dikit-dikit udah Pegel Masuk angin Atau gimana Tetapi EQ atau Emosional Keuangan kita Itu bisa membaik Itu bisa Bertambah bagus Seiring bertambahnya Umur Dan kenapa sih Aku bahas IQ versus EQ ini Di awal Karena ingat Kejatuhan itu Lebih sakit Daripada kita mulai Dari nol Misalnya kita mulai Dari nol Terus di akhir Mempunyai aset yang aman Yang secure Itu jauh lebih Asik Daripada kalian Dari awal itu Hidupnya pas kecil Bergalim pahan harta Tapi Ada masa tuanya Habis Gak punya apa-apa Dan di akhir video kali ini Aku mau sharing cerita Satu cerita Dosa cowok Atau laki-laki Terbesar itu Ada empat Tapi cuma ada Satu dosa yang Unlimited Kita bahas Mulai dari dosa pertama Yaitu Makan Kalian Seberapa mahal sih Bisa makan Dalam satu hari 5 juta 10 juta 50 juta Sekali makan Itu pasti kalian Ujung-ujungnya Muntah gitu ya Kalau kalian makan Sebanyak itu Kalian hanya bisa Menampung makanan Yang sesuai dengan Tubuh kalian Terus yang kedua Yaitu adalah Minum atau Mabuk-mabuan Bisa minum berapa Banyak botol sih 5 botol Jack D 5 botol Civas Langsung diminum Mabuk atau muntah gitu ya Badan kalian Akan menolak itu Ketika kalian minum Sebanyak itu Yang ketika adalah cewek Kalian bisa HB atau melakukan Hubungan suami istri Itu berapa banyak sih Mungkin kalian sewa 5 kali cerot 10 kali cerot 20 kali cerot Aku rasa Kita sebagai cowok Gak bisa ya Cerot sebanyak itu ya Mungkin kita bisa Mati atau Sakit atau Masuk ICU gitu ya Tapi yang terakhir ini Adalah satu dosa Yang unlimited Yaitu Judi Kalian bisa Memasukkan Uang sebanyak Apapun Ratusan miliar Ratusan triliun Kedalam tempat Judi ini Dan habis Dan kalian juga Bisa sampai minus Di dunia judi Ketika kalian habis Kalian pasti Pinjam sana Pinjam sini Masukkan ke judi lagi Berharap untung Ternyata habis Uang sebanyak apapun Bisa habis Karena judi Bisa minus Jadi sekian dulu Episode pertama kali ini Semoga bermanfaat Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax